Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pada sore ini aku pengen ngebahas tentang Moment Contribution in Today's Technology Era Ya sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Umar Sidiko Saya menjadi asisten dosen di kampus STTNF Saya salah satu aktivis jenuh Linux Bobo Atau biasa dipanggil GRIP Terus saya mahasiswa di STT Terpadu Nurul Fikri Di Depok City Indonesia Ya apa itu Women in Technology Ya di zaman yang udah modern ini Perempuan itu kayak Dituntut untuk lebih Bintangan lebih Teliti dalam hal apapun Terutama di bidang teknologi Jangan Nah ini beberapa cerita saya Ya yang tadi saya udah jelasin Saya merupakan mahasiswa semester lima Jurusan sistem informasi Dan mayoritas di kampus saya itu Laki-laki Mulai dari dosen Staff Mahasiswa Bahkan asisten dosen di kampus saya Jadi kayak Ngeliat perempuan itu kayak sesuatu yang Langka gitu di kampus Jadi kayak ketemu Di sini Cowok Ketemu di sini Cowok Jadi kayak Kontribusi Jadi kayak masuk ke kampus Jurusan naik Dibagi satu perempuan itu Sesuatu yang Langka dan kayak Nantangin gitu Terus Karena saya melihat potensi Mayoritas Kebanyakan seorang laki-laki Saya mencoba untuk Mendaftarkan diri sebagai Seorang asisten dosen Karena sejak saya semester satu Sampai Saya Mendaftar di semester empat Itu mayoritas Asisten dosen saya itu cowok Jadi saya ingin Merubah para adik Dari perempuan di kampus saya Untuk Bahwa perempuan itu bisa loh Berkontribusi Bahwa perempuan itu bisa Sebagai Pioner Dari Teknologi ini Jangan Karena Lelaki udah Di bagian teknologi Kita ngerasa minder Karena udah ada Lelaki bahwa Jadi kita gak perlu Kontribusi di teknologi ini Ya ini beberapa Tantangan yang dirasakan oleh Wanita Yang seperti saya rasakan Untuk Berkontribusi Yang pertama Perempuan dan lelaki Kayak ngerasa dirinya itu berbeda Emang beda Iya Tapi bedanya disini Kita itu jangan Membuat perbedaan itu Sesuatu yang Membuat kita Karena perbedaan Jadi Kita udah beda Secara fisik Jangan Bedakan kita Secara Kontribusi Lelaki bisa Berkontribusi Kenapa kita Enggak gitu Ya ini beberapa Solusi yang Saya berusaha Ciptakan Untuk Perempuan Ya Yang pertama itu Kayak Perempuan itu Berpikir Bahwa Semua Orang Yang terjadi Dengan teknologi itu Menjadi seorang programmer Padahal Enggak Tapi Termasuk saya Awal-awalnya Saya yang berpikir Bahwa Orang yang terjun Di dunia teknologi itu Sebagai seorang programmer Sebenarnya Kita itu punya kemampuan Perempuan terutama Punya kemampuan Misalnya Saya Di jago desain Saya bisa Di bagian UI Atau UX Saya Misalnya Sangat Keliti Jadi saya bisa Jadi tester Aplikasi Atau tester Mencari bug-bugs Dari program Sudah dibuat oleh Programmer Ini beberapa Memori atau kejadian Yang pernah saya rasain Singkat saya Masih ingin tetap Berkontribusi Di teknologinya Terutama di open source Ya yang tadi Saya sudah Jelaskan Saya menjadi Seorang Asisten dosen Jadi kayak Bagi Pengetahuan Bukan merasa Menggurui Untuk para junior Tapi Kita punya ilmu sedikit Ketika ilmu itu Bisa kita bagikan Kenapa enggak Jadi Kontribusi sebagai Seorang yang mampu Memberikan ilmu Misalnya Kita jago apa Programmer Jago desain Di bagian teknologi Coba kita Bagikan ilmu itu Kepada orang yang memang Perlu kita bagikan Ilmunya Saya pernah jadi Salah-salah Volontir Jadi Jadi salah-salah Volontir itu Membuat Saya berpikir Bahwa berinteraksi Dengan orang Banyak itu penting Apalagi dengan Orang-orang Di sini ada beberapa Yang berbeda Negara dari kita Itu jadi Kayak kita Sharing Tentang Bukan hanya Tentang teknologi Tentang apapun Jadi dengan Menjadi salah satu Volontir Di event besar Membuat kita Untuk open mind Jangan hanya Berpikir Bahwa teknologi itu Hanya di Sempit gitu Jadi dengan Menjadi salah satu Volontir Membuat kita Menjadi open mind Iya Belajar dari beberapa Founder startup Jadi karena Kampus Berbasis IT Kampus saya Sering mengandalkan Ke studi ekskursi Ke beberapa startup Jangan Belajar dari beberapa Startup itu Membuat saya Bahwa Teknologi ini Itu luas Kita mampu Menghasilkan Karya Lewat teknologi Misalnya Dari masalah Yang kita temukan Kita bisa Selesaikan dengan Teknologi yang ada Perempuan itu Masih Menyimpan potensi Dalam dirinya Mereka punya Kahlian Mereka punya Suatu bakat Punya sesuatu Yang bisa mereka Kembangkan Tapi mereka itu Merasa Melutup diri Semua orang itu Punya kelebihan Punya kekurangan Jangan Jangan Jadikan kekurangan itu Sesuatu yang Membuat kita itu Enggak lah Aku gak bisa ini Jangan kayak gitu Jadi Sesuatu emang Kita belum bisa Coba kita Kembangin Atau kita Pelajarin Sehingga kita Bisa Melakukan hal itu Iya ini ada Sedikit kepatah Confidence in your ability Is the greatest gift You can give yourself Terima kasih 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 Terima kasih